Kemudian kesoalan terkait masalah perizinan pun Masalah perizinan membolehkan atau tidak Membuka ataupun menutup Itu pun bukan kewendangan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumar Itu kan ada tingkatannya lebih tinggi lagi Sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat Bupati Seluma, Erwin Oktavian S.E. Pasang Badan Terbukti, belum sampai 1x24 jam pasca beberapa warga desa Pasar Seluma Diamankan aparat kepolisian Terkait aksi menolak tambang pasir besi Bersama DPRD, Bupati Seluma Langsung mendatangi Polres Seluma Untuk menyampaikan surat penangguhan penahanan Bahkan, dalam video di kanal Youtube Dengan judul Bupati dan DPRD Pasang Badan Di Polres Seluma ada pemandangan yang sangat mengharukan Bupati Seluma, Erwin Oktavian Terlihat memelukerat seorang warga yang menangis tersendu-sedu Demikian disampaikan Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu Hairuddin MDK, yang juga produser eksekutif Metro Update TV Saat diminta komentar tentang pernyataan Direktur Walhi Bengkulu Ibrahim Ritonga, yang menyebutkan Tindakan represif aparat kepolisian saat menangani aksi demo Menunjukkan sebagai sikap Bupati Seluma Yang tidak berpihak kepada rakyat Selasa tanggal 4 Januari tahun 2022 Di Bengkulu, saya justru mencurigai Di balik manuver Ibrahim Ritonga Ada agenda terselubung Untuk merusak dan menjatuhkan nama baik Bupati Seluma Erwin Oktavian Sebab terlalu gegabah dan konyol Jika tanpa didukung fakta Langsung menyimpulkan bahwa tindakan represif aparat kepolisian Adalah sikap Bupati Seluma yang tidak berpihak kepada rakyat Tegas Hairudin MDK Bupati Seluma Erwin Oktavian Secara ekslusif kepada Metro Update TV Mengatakan, meski sebagai kepala daerah welcome terhadap investor Tetapi keberadaannya diutamakan untuk kesejahteraan rakyat Tentang PT. Faming Lefto Bakti Abadi Saya tidak pernah menandatangani selembar suratun Bagi saya, investor dari manapun yang akan berinvestasi Silahkan Karena untuk membangun daerah Memang butuh investor Tetapi selain keberadaannya akan berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat Tidak merusak ekosistem yang ada Juga wajib memenuhi berbagai persyaratan baik kepada pemerintah kabupaten provinsi maupun pusat Ujar Erwin Oktavian Seperti diketahui Pasca tragedi penolakan tambang pasir besi Beredar pernyataan mantan ketua DPRD Seluma Husni Tamrin Di video kanal Youtube Menurut Husni Secara hukum PT. Faming Lefto Bakti Abadi Memiliki izin usaha produksi pertambangan pasir besi yang sah Berdasarkan SK Bupati No. 4, 6, 7 tahun 2010 Dipertegas Kementerian ESDM Republik Indonesia Menurut Husni Melalui Surat Dirjen Mineral dan Batu Bara tanggal 20 Desember 2021 Sesuai SK Bupati No. 4, 6, 7 tanggal 18 Desember 2010 PT. Faming Lefto Bakti Abadi Pemegang IUP operasi produksi komoditas pasir besi seluas 168 hektare Dengan masa berlaku 20 tahun Hingga tanggal 18 Oktober 2030 Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu Hairuddin MDK Ketika diminta pendapat Menegaskan Secara hukum IUP operasi produksi PT. Faming Lefto Bakti Abadi Diterbitkan atas dasar Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara Pasal 36 Ayat 1 menyebutkan IUP terdiri atas dua tahap Yaitu IUP eksplorasi Meliputi kegiatan penyelidikan umum Eksplorasi Dan studi kelayakan Tahap kedua IUP operasi produksi Meliputi kegiatan konstruksi Penambangan Pengolahan dan pemurnian Serta pengangkutan dan penjualan Pasal 42 Ayat 1 IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam Diberikan dalam jangka waktu 8 tahun Pasal 46 Ayat 1 Pemegang IUP eksplorasi Dijamin memperoleh IUP operasi produksi Sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya Maknanya Jika IUP eksplorasi masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang Otomatis IUP operasi produksinya menjadi tidak berlaku Karena IUP operasi produksi merupakan IUP kelanjutan dari IUP eksplorasi Dengan kata lain Untuk dapat memiliki IUP operasi produksi Terlebih dahulu harus memiliki IUP eksplorasi Kedua tahapan IUP dimaksud Tidak berdiri sendiri-sendiri IUP eksplorasi dulu Baru IUP operasi produksi Itu amanat Undang-Undang nomor 4 tahun 1999 Jelas Hairuddin MDK Saya tidak tahu Apakah PT Faming Lefto Bakhti Abadi Memiliki IUP eksplorasi Juga berdasarkan SK Bupati tahun 2010 Yang menurut Undang-Undang Wajib sebelum mendapatkan IUP operasi produksi Jika sudah Apakah pada tahun 2018 IUP eksplorasinya diperpanjang Mengingat masa berlaku IUP eksplorasi Paling lama 8 tahun Jika tidak diperpanjang Maka IUP operasi produksinya tentu saja tidak bisa dikatakan sah Itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat Kabupaten Seluma Termasuk dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Seluma Selaku pemilik wilayah Sebab sesuai Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 Sebelum menerbitkan SK nomor 4, 6, 7 tanggal 18 Oktober tahun 2010 Tentang IUP operasi produksi komoditas pasir besi PT Faming Lefto Bakhti Abadi Bupati Seluma Terlebih dahulu harus menerbitkan IUP eksplorasi PT Faming Lefto Bakhti Abadi Begitu tahapannya Jika tidak Itu melanggar Undang-Undang Tegas Hairuddin MDK IUP eksplorasi dengan IUP operasi produksi PT Faming Lefto Bakhti Abadi Tidak bisa diterbitkan bersamaan IUP operasi produksi PT Faming Lefto Bakhti Abadi Dapat diterbitkan apabila PT Faming Lefto Bakhti Abadi Sudah melaksanakan kegiatan eksplorasi Dan secara fisik sudah memiliki mineral logam pasir besi yang tergali Akibat kegiatan eksplorasi Itu amanat Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 Karena IUP operasi produksi PT Faming Lefto Bakhti Abadi Diterbitkan pada tahun 2010 Sebelum Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 Tentang mineral dan batu bara Diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 Tentang pertambangan mineral dan batu bara Jelasnya Hairuddin MDK juga mengaku gagal faham Jika Dirjen Mineral dan Batu Bara menyatakan IUP operasi produksi PT Faming Lefto Bakhti Abadi Berdasarkan SK Bupati nomor 4, 6, 7 tanggal 18 Oktober tahun 2010 Tentang IUP operasi produksi Bukan berdasarkan SK Bupati tentang IUP eksplorasi PT Faming Lefto Bakhti Abadi Jika yang disampaikan Husni Tamrin adalah fakta Menurutnya Ada dugaan keanehan yang terjadi Pertama, penerbitan SK Bupati nomor 4, 6, 7 tanggal 18 Oktober tahun 2010 Tentang IUP operasi produksi PT Faming Lefto Bakhti Abadi Tanpa didahului dengan penerbitan SK Bupati Tentang IUP tahap pertama yaitu IUP eksplorasi Kedua, jika pada tahun 2010 Bupati Seluma juga menerbitkan SK tentang IUP eksplorasi PT Faming Lefto Bakhti Abadi Diakini pada tahun 2018 IUP eksplorasinya tidak diperpanjang Jika diperpanjang Logikanya yang dijadikan dasar untuk mengesahkan IUP operasi produksi PT Faming Lefto Bakhti Abadi Adalah SK Gubernur Bengkulu tentang IUP eksplorasi PT Faming Lefto Bakhti Abadi Sebab, sejak tahun 2015 hak dan wawenang Bupati dan wali kota menerbitkan IUP Sudah dipangkas berdasarkan Permen ESDM nomor 32 tahun 2015 Tentang perubahan atas Permen ESDM nomor 32 tahun 2013 Kata Hairuddin MDK Kepala Biro dan wartawan Metro Update TV Hapikin dan Alma Jumiarto melaporkan Terjadi di tengah-tengah masyarakat baris hari ini bisa kembali normal Bisa secara kondusif, bisa bekerja sebagaimana biasanya Itu kira-kira yang terkait masalah konsumsi yang terjadi di Kabupaten Seluruh Betul-betul pemerintah dari pihak Pemda, 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 DPR, Pemimpinan DPR Ditambah lagi dari Rory TNI, betul-betul memediasi dari awal Nah kenapa? Kondisi emak-emak MWRC pun itu sudah biar pula hari ini Setuju